Intro Finalist Regu Syarhil Quran Putra Dengan nomor peserta HQ.18 Akan membawakan syarhan Al-Quran Dengan judul Merayat kerukunan umat beragama Dalam bingkai kebinekaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Dewan hakim yang kami muliakan Hadirin wal hadirat Sebangsa dan setanah air Yang kami banggakan Indonesia merupakan negara kesatuan Yang penuh dengan keragaman budaya Suku dan agama Keberagaman ini menjadikan Indonesia Sebagai negeri yang unik dan benar Namun di sisi lain Jikalau keberagaman ini tidak dijaga Dan dikelola dengan baik Dapat menjadi sumber potensi konflik Baik konflik antar etnis, suku Maupun agama Yang pada gilirannya Dapat meruntuhkan falsafahan negara Bineka tunggal ika Berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Hadirin Dengan adanya keberagaman ini Dapat menjadi target dan sasaran Bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia Sebagai negara yang kuat, hebat, dan bermartabat Dengan memicu sumber potensi konflik Terutama antar agama Yang sangat berbahaya Bagi tegaknya pilar persatuan Dan kesatuan bangsa Sayangnya akhir-akhir ini Jitra Indonesia sebagai negara yang hebat Aman, damai, dan harmonis Di tengah keberagaman masyarakatnya Terusik dengan munculnya berbagai aksi kekerasan Konflik dan sentimen Bernuansa agama dan etnis Yang dilakukan oleh anak bangsanya sendiri Bahkan menurut data imparsial Terdapat 25 kasus intoleran Sepanjang tahun 2022 Konsekuensi terhadap keberagaman ini Berakibat pada pelarangan kebebasan beragama Atau berkeyakinan di Indonesia Ditambah lagi Negara kita pernah dilanda COVID-19 Dengan segala aktivitas darinya Yang membuat kualitas interaksi sosial Semakin menipis Akibatnya Orang-orang lebih mementingkan handphonenya Dibandingkan lingkungan sekitar Sebagai bangsa besar Yang memiliki keragaman budaya dan etnis Indonesia memang harus menerima konsekuensi Persoalan yang muncul Yang dilatar belakangi oleh sebuah keberagaman Terlebih lagi Pada masa sekarang ini Indonesia sedang menghadapi babak pemilu Jika pesta demokrasi tidak dilandasi Dengan sikap moderasi beragama yang baik Tentu akan berpotensi Membuka celah keretakan persatuan antar masyarakat Sebagai umat muslim Indonesia Sebagai penduduk mayoritas di negeri ini Kita harus saling mengerti dan memahami Konsep-konsep keberagaman Dan toleransi dalam perspektif Islam Agar kita nantinya Dapat menjadi garda terdepan Untuk menduk Indonesia yang maju dan jaya Oleh karena itu Haberin Pada kesempatan kali ini Izinkanlah kami untuk menyampaikan Sebuah syarahan Al-Quran Yang berjudul Merawat kerukunan umat beragama Dalam bingkai kebijakan Dengan merujuk pada Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! 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 Wahai manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan perempuan Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha teliti Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraysh Shihab Dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 Mengatakan bahwa kalimat ju'uban dan qobail Ini merujuk kepada struktur sosial yang paling besar juga beragam Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Sayyid Qutub Mengatakan bahwa kalimat lita'arofu Yang memiliki arti kehormatan Ini menuntut kita hadirin Untuk hidup secara saling kenal-mengenal Bukan malah menimbulkan perpecahan antarumat beragama Pepatah mengatakan Tak kenal makata sayang Tak sayang makata cinta Bersatu kita kokoh Berseteru kita rokok Betul apa betul hadirin? Oleh karena itu hadirin Keberagaman agama andaknya kita jadikan wadah Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Bukan wadah yang membuat kita pecah belah Tidak bertenggang rasa Sehingga membuat kita terombang amping diambang bencana Namun tanpa kita sadari Bangsa kita kini semakin terjadah Meski bukan secara fisik Namun secara ekonomi Intelektual dan budaya Gimana keberagaman Indonesia Yang merupakan kekayaan Saat ini beresiko Menjadi ancaman Kita lihat saja Dalam fenomena pesta demokrasi Di negara kita hadirin Ada lagi kawan Siapapun yang berbeda dianggap lawan Saling sikut serta menjatuhkan Sudah menjadi makanan Sehingga mengupuk berpecahan Dengan segala propaganda yang dikeluarkannya Seperti yang nampak pada pemberitaan akhir-akhir ini Maka dari itu Sebagai solusi Mari kita menunggkan firman Allah Dalam Quran Surah Al-Mumtahanah Ayam 8 La yenhaakumullah Anil lgien lam yuqatilukum Dalam yuqatilukum Dalam yuqatilukum Min diyarikum An-tabarruhum 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 Inna allaha yuhibbul muqasiti Sudakallah Al-Azim Allah Tidak melarang kamu Untuk berbuat baik Dan berlaku Adil Terhadap orang-orang yang Tidak memarangimu Dalam urusan agama Dan tidak mengusir kamu Dari kampung halamanmu Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang berlaku Adil Maha benar Allah Dengan segala firmannya Hadirin walhadirat Rahimakumullah Dalam kitab Lubabun nukul Fi asbabin nuzul Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti Dalam tafsirnya Al-Jala lain Halaman 234 Menjelaskan Bahwa ayat tadi Turun Berkenaan Dengan kisah Asma Binti Abu Bakar Ayat tadi Menjelaskan Kepada kita Bahwa Allah Tidaklah Melarang kamu Untuk berbuat baik Dan berlaku Adil Terhadap orang-orang kafir Yang tidak Memerangi Agamamu Dan tidak Pula Mengusir kamu Dari negerimu Sehingga Kamu Merasa Terpencil Adapun Menurut Marwan Hadidi Bin Musa Dalam kitabnya Hidayatul Insan Bitafsiril Quran Mengatakan Bahwa berbuat baik Terhadap orang kafir Bukanlah perkara Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti bersilatur Rahim Membalas Kebaikan Dan berbuat baik Terhadap mereka Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ahabuddin Ilallah Alhanifiyat Samha Agama Yang paling Dicintai Allah Adalah agama Yang lurus Lagi Toleran Hadis Riwayat Bukhari Oleh Karena itu Hadirin Islam Yang benar Itu merangkul Bukan Memukul Islam Yang mengajak Bukan Menginjak Islam Yang mendidik Bukan Menghardik Islam Yang meredam Bukan Mendendam Islam Yang mengilhami Bukan Menghakimi Islam Yang bersikap Ramah Bukan Pula Pemarah Maka Dari itu Mari kita Samakan Langkah Seragamkan Gerak Satukan Persepsi Berat Sama Ditinggul Ringan Sama Dijin Perbedaan Jangan Melahirkan Perpecahan Tetapi Dengan Perbedaan Kita harus Saling Melengkapi Dan Menghargai Indonesia Merah putih Benderaku NKRI Harga Mali Seperti Yang tertuang Pada lagu Bung Haji Roma Irama Yang kami Ubah Sedikit Liriknya 278 278 Juta Penduduk Indonesia Terdiri dari Banyak suku Bangsa Itulah Indonesia Jangan Janganlah Saling Menghina Satu Suku Bangsa Dengan Lainnya Karena Kita Satu Bangsa Dan Satu Bahasa Indonesia Indonesia Bineka Tunggai Kalambang Negara Kita Indonesia Walaupun Bermacam Macam Aliran Tetapi Satu Tujuan 278 Juta Penduduk Indonesia Terdiri dari Banyak Suku Bangsa Itulah Indonesia Dewan Hakim Yang kami Hormati Hadirin Walhadirat Yang kami Cintai Sebagai Kesimpulan Bahwa Sikap Menghormati Menghargai Dan Memahami Antar Sesama Merupakan Perwujudan Dari Sikap Iman Yang Benar Yakni Persatuan Dan Kesatuan Antar Warga Negara Kerukunan Antar Umat Beragama Hendaknya Kita Jadikan Wadah Untuk Memperkuat Ketahanan Suatu Bangsa Secara Bersama Sama Menciptakan Masyarakat Yang Adil Makmur Dan Sejahtera Semoga Kita Maafkan Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh